Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO Reno4 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya sekedar flashback ke video sebelumnya jadi kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya kemudian setelah kita berhasil menghilangkan kunci layarnya via recovery mode untuk melakukan setup handphone ini ada dua pilihan konfirmasi kunci layar ataupun akun Google namun yang terjadi pada handphone ini adalah dua opsi tersebut lupa semua kunci layar lupa kemudian akun Google-nya juga lupa oleh sebab itu sekarang kita akan coba untuk bypass akun Google pada OPPO Reno4 ini sebelumnya handphone harus kita hubungan dulu ke jaringan internet bisa via wifi ataupun data seluler kemudian kita kembali ke tampilan awal yaitu ke halaman pilih bahasa perhatikan di pojok kanan atas ada logo orang kita bisa pilih logo ini klik aja kemudian kita aktifkan aksesibilitasnya dan di bawahnya ada tiga menu kita fokus ke bagian pilih untuk diucapkan kemudian di bawahnya kita bisa ketuk untuk mengaktifkan tinggal kita sentuh saja atau kita klik pada bagian ketuk untuk mengaktifkan sampai masuk ke halaman setelan talkback atau selamat datang di talkback selanjutnya disini kita bisa gambarkan huruf L terbalik jadi dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas huruf L terbalik kita gambarkan pada layarnya dengan cepat sampai muncul notifikasi izinkan Android Accessibility Suite merekam audio kemudian kita pilih saat aplikasi digunakan ketuk sekali dan ketuk dua kali sampai muncul notifikasi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback di bawahnya ada menu gunakan perintah suara kita bisa pilih menu gunakan perintah suara ini lalu kita ucapkan dua perintah suara jadi ingat ya ada dua perintah suara yang perlu kita ucapkan yang pertama adalah Google Assistant jadi ucapkan Google Assistant kemudian yang kedua adalah ucapkan Open YouTube ingat-ingat ya dua perintah suara yang pertama ucapkan Google Assistant dan yang kedua ucapkan Open YouTube oke langsung aja kita praktekan pilih gunakan perintah suara kemudian ketuk dua kali untuk mengaktifkan dan kita ucapkan sekarang Google Assistant Open YouTube Bisa kita lihat ini dia hasilnya aplikasi YouTube sudah berhasil kita jalankan dan sekarang sebelum kita melanjutkan kita bisa menonaktifkan dulu fungsi talkbacknya caranya kita tekan dan tahan kedua tombol volume secara bersamaan sampai muncul notifikasi aktifkan pintasan talkback kemudian kita pilih menu aktifkan ketuk sekali dan ketuk dua kali selanjutnya kita tekan dan tahan lagi kedua tombol volume sampai muncul notifikasi di bagian bawah layar handphone ini tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan kalau sudah kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube nya kemudian pilih menu setelan kemudian pilih menu tentang kemudian kita pilih menu perseratan layanan YouTube maka akan otomatis masuk ke browser bawaan dari OPPO Reno4 ini selanjutnya seperti biasa kita akan mengakses blog magelang flasher dengan langsung mengetikkan alamat blog magelang flasher atau url nya untuk kolom address bar ini kita hapus dulu semua isinya dan kita ketikkan alamat blog magelang flasher yaitu www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik ya teman-teman bisa pause dulu videonya kemudian perhatikan betul-betul tulisan yang aku ketikkan www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik www.magelangflasher.com kalau sudah kita bisa pilih menu masuk di sebelah kanan atas atau klik logo pencarian pada keyboard handphone ini dan kita tunggu sampai blog magelang flasher terbuka kemudian di pojok kiri atas kita pilih menu garis 3 sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya lalu kita pilih menu bypass FRP jika muncul iklan kita klik X di pojok kanan atas selanjutnya kita masuk ke halaman bypass FRP Google pada blog magelang flasher kita bisa scroll sedikit ke bawah oh ini ada notifikasi apa ini ya halaman ingin membuka Lazada kita tolak saja oke kita scroll sedikit ke bawah lalu kita pilih di bagian open setting menu jadi menu nomor 2 ya langsung kita pilih open setting menu muncul notifikasi seperti ini langsung saja kita pilih menu buka maka akan langsung terbuka menu pengaturan dari OPPO Reno4 ini langsung saja kita lanjutkan kita scroll ke bawah kemudian masuk ke bagian pengaturan sistem ya selanjutnya kita akan mereset handphone ini dengan memilih opsi cadangkan dan reset kemudian kita pilih reset ponsel kemudian kita pilih hapus semua data akan muncul notifikasi hapus data kita pilih saja hapus data pilih lagi hapus data maka handphone akan otomatis restart untuk selanjutnya handphone akan menyala di tampilan logo OPPO kemudian handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi untuk menunggu proses loadingnya bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sebentar sebelum ada proses loading yang lama akan muncul dulu tampilan format data di layar handphone ini wiping please wait do not perform any other operation kita tunggu sebentar sampai proses wipingnya selesai selanjutnya handphone ini akan otomatis restart kemudian menyala kembali di tampilan logo OPPO baru sekarang handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama mungkin durasi loadingnya sekitar 1 sampai dengan 2 menit bagi teman-teman yang dirasa kondisi baterainya kritis di bawah 10% silahkan menghubungkan handphone ini ke charger agar pada saat proses loadingnya handphone tidak kehabisan daya baterai kemudian disini untuk bypass akun Google pada handphone OPPO ini intinya adalah reset ke pengaturan pabrik apa bedanya dengan melakukan wipe data atau format data via recovery mode kita masuk ke recovery kemudian kita pilih menu format data dengan kita harus bypass dulu masuk ke menu pengaturan dan kita memilih cadangan dan reset kemudian reset ke setelan pabrik dan hapus semua data tentu saja berbeda jadi apabila handphone OPPO mengalami kasus terkunci FRP terlebih lagi OPPO dengan versi Android 11 ataupun 12 maka langkah yang harus dilakukan untuk bypass akun Google-nya adalah meriset handphone ini ke pengaturan pabrik tetapi melalui menu pengaturan tidak bisa melalui recovery mode intinya tidak ada reset ke pengaturan pabrik secara paksa karena yang menyebabkan handphone ini terkunci akun Google karena kita melakukan reset handphone ini secara paksa melalui recovery mode jadi untuk membaipas akun Google-nya kita harus reset sesuai dengan prosedur yaitu masuk ke menu pengaturan baru kita melakukan reset ke pengaturan pabrik melalui menu pengaturan handphone OPPO Reno4 ini oke ini dia proses loadingnya sudah selesai tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa langsung kita pilih Indonesia aja kemudian next atau berikutnya pilih wilayah kita pilih Indonesia juga kemudian lanjutkan disini kita bisa centang dua-duanya kemudian kita klik berikutnya dan untuk halaman sambungkan dengan wifi ini bisa kita lewati kita klik lewati tiga kali maka halaman sambungkan dengan wifi ini sudah bisa kita lewati kita bisa melakukan setup handphone ini secara offline tidak perlu menghubungkan handphone ke jaringan internet terlebih dahulu untuk setupnya karena akun Google sudah berhasil kita bypass oke ini dia selamat datang di ColorOS kita klik mulai maka handphone akan langsung masuk ke tampilan menu metode ini masih bisa kita gunakan untuk bypass FRP akun Google pada handphone OPPO dengan versi Android 12 dan Android 11 sementara untuk versi Android 13 sudah tidak bisa menggunakan metode ini kemarin aku sudah upload cara bypass FRP pada handphone OPPO dengan versi Android 13 silahkan dicari videonya pada channel ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati